Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 agak lunak, jadi kalau direndang jadi hasilnya malah gampang hancur ya tapi kalau ayam kampung kan dagingnya lebih padat jadi kalau direndang insyaallah tapi memang masuknya tidak sama kayak rendang daging ya rendang daging pas waktu santannya sudah masak kita masukkan dagingnya sedangkan kalau pada ayam kalau rendang ayam memang kita masukinnya setelah mungkin alad alam dekati kalio kenapa? biar dagingnya strukturnya utuh, karena dia akan memparapu juga ya mungkin yang planning saya dan tim rendang 4 dokter kami rencananya mau rendang telur tapi rendang telur bukan rendang telur yang garing kami rendang telur sedikit basah jadi dibikin seperti lontong kita masak dulu seperti lontong telurnya, campur kemudian kita potong-potong nanti kita baru masukin di bumbu rendangnya tapi mungkin masaknya tidak sampai yang seperti rendang daging ya apalagi mungkin kalau telur itu agak lembut ya jadi tunggu kan ya nanti teman-teman mudah-mudahan minggu kami bisa waktu dekat untuk membuat rendang telur mungkin akan saya share di konten juga bagaimana sih cara membuat rendang telur ini juga resep dari ibu saya ya memang ibu saya suka masak pokoknya anak-anaknya pokoknya anak-anaknya semua cucunya suka masakan ibu armang ibu ya jadi yang tersisa dari ibu karena itu rendang nih jadi ini ya jadi mungkin juga kami sedang menyiapkan label ya teman-teman mungkin akan juga kami mau ini ke urus izin juga ya mudah-mudahan dilancarkan kami bisa usaha mudah-mudahan bisa ekspansi lebih luas ya yang kemarin sudah kalau negara di Malaysia sudah tapi mungkin mudah-mudahan ke peluasa Indonesia bisa tercapai juga ya rendangnya rendang pak dokter jadi ciri khasnya pak dokter ya karena memang pak dokter ikut merendang gitu walaupun kadang-kadang pas saya kerja yang rendang gak kakak ya tapi kalau pas libur insya Allah saya ikut juga jadi terima kasih semua jadi kita lanjut ya kita mau mengirimkan langkah rendang ya ini walaupun malam kita berjanji tadi akan mengantarkan rendangnya dan juga kita usahakan mudah-mudahan GNI masih buka kalaupun tidak besok pagi kita kirimkan ke Tanjung Pinang terima kasih sudah menjadi peningkat setia rendang pak dokter bagi yang belum pernah coba bisa pesan sama kami ya mungkin bisa coba trial dulu enak atau tidaknya pada dasarnya walaupun tidak enak menurut teman-teman kasih masukkan kepada kami jadi untuk kami lebih baik tapi kalau rendang kami enak silahkan share sama teman-teman yang sebanyak-banyaknya dan juga jangan lupa like comment dan subscribe channel dokteria dinuja infan mili terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati